Kita sedang berada di Jogja dan di depan ada mahasiswa yang sedang berdemo. Mereka memperjuangkan tentang perlindungan kepada perempuan mengenai banyaknya kekerasan yang menimpa perempuan dan juga perlindungan terhadap buruh dan juga mereka memperjuangkan hak-hak warga Papua, diskriminasi dan rasisme itu mereka sudah memperjuangkan itu. Kita simak di depan saya, itu sudah memperjuangkan melalui demonstrasi. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, tuan dan tuan yang tadi-tadi sangat pengemarahan. Karena eritif untuk hapusan tindak-tindak kekerasan seksual tidak kumpul disahkan! Selamat siang, tuan dan tuan yang kopinya tadi ini sepahit kekejaanan kapitalisme. Selamat siang, tuan dan tuan! Kita kembali ke jalan merayakan internasional BDSU melawan ketidakjuan yang diberi jenis klamen. Jenis klamen untuk wakil-wakil dan perempuan yang tidak tunjuk disekarakan. Perempuan masih banyak yang digugak keperawanannya. Perempuan masih banyak yang digunasifikasi oleh takdirnya sendiri. Dan lelaki masih harus ditutup untuk menjadi pemimpin yang soal kuat. Dan lelaki masih diminta untuk tidak menangis. Sobretil adil, tuan dan tuan! Kementara negara terkesan meneru dalam kita. Oligarti dikupuk dan disujurkan tanpa penuh perlusi. IOS di sana kepinginan dibukukan oleh kapitalisme. Yang berseru di balik manusia semua yang mereka siwa, tuan dan tuan. Saudara kita ditatunya, dihubungi uang yang ditanaskan di dalam darah mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan, tuan dan tuan? Lawan! Apa yang harus kita lakukan, tuan dan tuan? Lawan! Apa yang harus kita lakukan? Lawan! Tuhan dan tuan kita sayang di negara ini. Seharusnya tidak ada yang boleh sesuai untuk kita sayang sendiri diperlakukan semena-mena. Di sini kita menghadapi musuh yang sama. Kita lawan patriarki! Lawan! Lawan kapitalisme! Lawan! 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 Liatan! Jika ini menangasin! Pada kejati untuk melatis Afрейら. Oke teman-teman di belakang saya itu sedang ada aksi demo dari mahasiswa mahasiswi di Yogyakarta yang tergabung dalam berbagai macam organisasi di universitasnya masing-masing ada yang memperjuangkan tentang hak-hak perempuan ada yang memperjuangkan tentang hak-hak buruh ada juga yang memperjuangkan tentang hak-hak orang-orang Papua dan mereka menyayangkan ketika ada kasus banyak-banyak pihak-pihak yang menutup mata ada beberapa kasus yang tadi saya dengar dari UIN Yogyakarta itu ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswinya mari kita simak bersama-sama dan semoga pemerintah lebih memperhatikan aspirasi dari mahasiswa disini saya mengajak oleh kawan-kawan yang melihat kerempuan jaringan kerempuan di Jakarta datang di Indonesia untuk ikut mengawali kasus pelecehan di UIN Yogyakarta itu dia mahasiswa baru dan dosen ini menempelkan ketahuan dia di dapur rumahnya dan masih ada juga pengaduan-pengaduan lain yang masuk ke Sikandi UIN sejak ini ada 8 dan dari fakultas yang berbeda-beda Sikandi UIN bertekad untuk mendesak kasus UIN Surah Kalijaga membuat peraturan tentang regulasi kekerasan seksual saya yakin sebuah kampung pasti tidak ada kekerasan seksual yang terjadi harusnya kampung bisa tegas membuat peraturan kekerasan seksual agar tidak membuat pelaku terus melayunkan perbuatan samburnya itu dan saya ngabaskan-baskan dosen itu tidak lagi kalau itu bentuk pelaku peraturan seksual belakang 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 yang bahkan S3 yang bahkan menulis tentang kesehatan mental merusak mental penyintas yang di kita dan di sini di sini kita sepatut bahwa kampung harus menerapkan kekerasan aktual bukan? kami minta pahala nih teman-teman karena pasti ada intervensi dari sini di sini bodi dari pihak kampus dan sudah kami terima sebenarnya saya gak peduli sampai kira saya penjual atau gimana tapi yang mau menjelaskan adalah saya beri saksi tidak seperti itu tidak se-islami itu hidup mahasiswa kekerasan seksual terima kasih 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 jeden terima kasih Baik, teman-teman, belakangan ini kita kemudian disibukkan dengan pokoknya Presiden, pokoknya Jokowi, pokoknya DTNL yang melahirkan berbagai barisan hundang-hundang yang justru mesejahterakan sinfektor dan mempertahankan menirangkakan rakyat Indonesia dan juga perempuan, ada EWO di pusau, ada juga EWO ketahanan masyarakat, EWO ketahanan keluarga masyarakat dan yang tidak ada kekuat, yang tidak ada kekuat, yang tidak ada kekuat, yang tidak ada kekuat ya, tapi kita harus lihat, apa-apa itu? karena jangan mudah-mudahan hidup, sayangkan ngomong-ngomong hidup luar, sampai hidup luar, banyak bahkan hidup luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!